Intro Halo semuanya Assalamualaikum Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan nama bapak Pak Ali Apa kabar adik-adik semuanya Kali ini Pak Ali akan bercerita tentang hewan-hewan Nah cerita buku ini Pak Ali ambil dari Storyweaver Dengan berjudul Siapakah Teman Kita Cerita ini ditulis oleh Kak Jade Dan digambar-gambarnya oleh Kak Gerhard Terus diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia oleh Kak Gaya Ceritanya tentang apa ya? Coba kalian lihat disitu ada pohon, ada zebra, ada jerapa, kemudian ada badak Penasaran? Baiklah disana kita mulai ceritanya Siap ya Dengarkan baik-baik Hai adik-adik Lihat para binatang sedang bercekrama Ada badak, ada jerapa, ada zebra, dan satu lagi ada buaya Nah mereka bertanya kepada kita Mereka bertanya kepada kalian Jawab ya Kata mereka Apakah kamu bisa menebak siapa sahabat kita? Dia sama sekali tidak mirip dengan kita Coba tebak siapa sahabatnya? Ya oke Selanjutnya kita akan tahu sahabatnya siapa Tetap lidah manis ya Sahabat kita adalah burung Ada apa? Kenapa sahabatnya burung ya? Ceritanya gimana sih kok sahabatnya burung? Lanjutnya ceritanya Badak berbicara Aku badak Badanku dipenuhi oleh kutub Terus gimana? Burung memakan kutubku Yang ada di badanku Sampai habis Terima kasih burung Wah burung hewat ya Bisa memakan kutubku di badan badak Selanjutnya Apa lagi ya yang akan dilakukan oleh burung? Wow Kali ini buaya Buaya bilang apa ya? Aku adalah buaya Aku tidak dapat menggosok gigiku sendiri Iya dong Buaya tidak bisa menggosok giginya sendiri Lalu Tada Ada burung Apa yang dilakukan burung? Lalu burung mematuk semua gigiku Sampai bersih Sampai bersih Wah Ternyata burung juga bisa membersihkan gigi sang buaya ya Apa lagi ya yang akan dilakukan oleh burung? Apa yang akan dilakukan oleh burung? Bagaimana? Bagaimana? Ada burung ternyata Burung juga dapat menjangkau tempat yang pas di kepalaku Kata jerapa seperti itu Wah hebat sekali ya Sekarang kepala jerapa tidak kata lagi Hei Hei Masih ada satu binatang lagi Kita lihat yuk Wow Ini zebra Aku zebra Aku kesulitan melihat sesuatu yang sangat jauh Zebra Ingin melihat sesuatu yang jauh Lalu Wah Lagi-lagi burung membantu binatang yang lain Burung memilih di penglihatan yang tajam Jadi Aku merasa aman Saat dia sedang memandang Ya Hebat ya burung ya Hai Mereka sedang berbicara kembali Tetapi Mereka sepertinya ada di atas sana ya Sekarang gambar burungnya yang kelihatan Karena mereka Burung itu mungkin berbeda Tetapi Itu tidak jadi masalah Bahkan Ketika dia bernyanyi pun Kita tidak keberatan Itu kata mereka Lah burungnya sedang bernyanyi Tapi dinikmati oleh semuanya Hebat ya Hah Kata jerapa Bilang begini Maukah kau mencari temanku Ya Adik-adik semua Siapa yang mau jadi temannya jerapa Hmm Dari teman Yang baik Seperti burung Ya Adik-adik semua Gimana ceritanya Menarik bukan Nah Jadi Ketika kita menjadi seorang teman Kita harus menolong teman kita Ketika kita bermain Bersama teman-teman Kita harus menjadi teman yang baik Adik-adik semua Apakah kalian punya Kisah Atau punya cerita Ketika bermain bersama teman kalian Kemudian Kalian membantu teman kalian Nah Adik-adik Boleh dong ceritakan kisahnya Kemudian Kalian videokan Nah Ketika kalian memideokan Kalian bisa minta tolong Ayah Bunda Saudara Atau yang lainnya Kalian ceritakan ya Kisahnya ketika kalian berteman Atau bermain Kemudian Kalian menolong teman kalian Setelah di video Kemudian Bagikan kisah kalian Ke sebanyak-banyaknya orang Bisa ke media sosial Bisa ke youtube Atau melalui pesan ke orang-orang Yang kalian sayangi Supaya Orang-orang lain tahu Bahwa Membantu sesama Adalah perbuatan yang sangat mulia Oke Terima kasih Cukup sekian cerita hari ini Sampai jumpa lagi Di cerita Dengan Pak Ali Berikutnya Assalamualaikum Dadah Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih telah menonton!